Kemenalinya, ada beberapa informasi yang menjadi perhatian publik dalam 24 jam terakhir. Agar tak ketinggalan informasinya, kami merangkumnya untuk kamu. Berikut beberapa informasi yang menjadi perhatian publik dari kemarin hingga pukul 9 pagi hari ini. Pertama, PBNU akan panggil 5 Nadeli Yin yang bertemu Presiden Israel. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Saifullah Yusuf, seperti di Lasir Antara, mengatakan pihaknya akan memanggil 5 orang Nadeli Yin yang bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, dan fotonya viral di media sosial. Mereka akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan penjelasan lebih dalam tentang maksud tujuannya, latar belakang, dan siapa yang memberangkatkan, serta hal-hal prinsip lainnya. Kedua, 318 orang daftar calon pimpinan KPK dan 207 orang daftar Dewan Pengawas KPK. Pendaftaran calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas atau Dewas KPK ditutup pada 15 Juli kemarin. Total pendaftar yakni 525 orang, diantaranya 318 orang menjadi pendaftar capim, dan 207 menjadi pendaftar di calon Dewas KPK. Seperti di Lasir Detik.com, Wakil Ketua Pasal KPK, Arief Satria, mengatakan, Pendaftar capim sebanyak 318 orang, terdiri 298 laki-laki dan 20 perempuan. Sedangkan pendaftar calon Dewas ada 207 orang, terdiri 184 laki-laki dan 23 perempuan. Ketiga, pelaku percobaan *** Ramney Hill catatan kriminal. Aparat penegak hukum Amerika Serikat tengah mencari tahu lebih jauh sosok Thomas Matthew Crookes yang berusia 20 tahun asal Battle Park, Pennsylvania. Untuk menentukan motifnya, melakukan *** dari atap bangunan di dekat lokasi kampanye Donald Trump, yang *** seorang peserta kampanye dan *** Donald Trump sendiri. Sebelum kemudian, ia ditembak *** oleh dinas rahasia AS atau Secret Service. Dan seperti dilansi dari VOA Indonesia, catatan pengadilan yang dapat diakses secara terbuka di Pennsylvania menunjukkan bahwa ternyata Crookes tidak memiliki catatan kriminal pada masa lalu. Empat, tiga fokus hak angket haji. Anggota Komisi 8 DPR, Wisnu Wijaya, seperti dilansir dari laman resmi DPR, menyebut, terdapat tiga masalah yang akan menjadi fokus panitia khusus atau pansus hak angket pengawasan haji. Pertama, terkait penambahan kuota haji, plus yang tersesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang penyelenggaran haji dan umroh. Kedua, masalah transportasi, pemondokan, penerbangan, serta berbagai layanan terhadap jemaah haji, baik reguler maupun khusus, yang dinilai jauh dari standar kelayakan. Ketiga, terkait terlalai pemerintah dalam menanggulangi membudaknya jemaah yang tidak menggunakan visa haji resmi pada musim haji. Nah, teman Alinea, demikian beberapa informasi pilihan kami. Semoga bisa menambah informasi kamu untuk hari ini ya. Jangan lupa untuk terus pantau informasi terkini di sosmed Alinea. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.